Kalau misalnya kita mendahului, yang penting kita udah agak lancar gitu untuk mengetahui feeling body kita. Kalau misalnya masih belum lancar, saya saranin di jalanan sepi dulu lor ya, untuk lancarin feeling body mobil kita sendiri. Untuk belajar feeling mobil kita yang penting sih ini aja, dari setir kita, terus lakukan dashboard, udah, ini body kita nih, mobil kita nih, ketika di depan untuk pandangannya. Kalau misalnya masih awal sih, memang keliatannya mobil ini full ya, kiri ke kanan itu full ya, untuk terlalu makan jalan gitu. Sebenarnya sih itu enggak, itu hanya bayangan, apa, pandangan semua jalur istilahnya ya. Jadi bukan pandangan yang sebenarnya. Sementara lor ya, ini kita mobil lewat dulu, mobil putih. Intinya kalau misalnya masih pemula, pasti bingung, untuk ini mobil posisinya ada di mana gitu, misalnya di jalan raya seperti ini lor ya. Nah, itu dilatih dulu aja. Kemudian kalau di jalan raya seperti ini, kita harus sesuai lajur ya. Ini kan udah dibagi-bagi lor, markanya. Kalau misalnya mendahului, saya prefernya ke kanan aja ya. Kemudian kalau mendahului itu, usahakan untuk kontrol setirnya juga udah lancar ya. Jadi jangan sampai mendahului nanti oleng gitu lor, nah itu kan bahaya. Usahakan putar setirnya, kontrol setirnya satu tangan seperti ini, kan sambil lupa gigi tuh. Nah, itu usahakan sudah lancar. Kemudian kalau misalnya mendahului juga jangan ragu-ragu lor ya. Nah, ini bisa juga dari kiri ya. Menyesuaikan aja dengan lajurnya, kadang yang di kanannya suka melambat soalnya lor. Nah, kita harus inisiatif gitu. Gak apa-apa kalau ke kiri seperti ini contohnya nih. Nah, kita gas ya. Mainin RPM-nya di atas 2000 lor ya. Ataupun RPM-nya tuh di atas angka 2 gitu. Nah, ini kita mendoli ke kanan, sen kanan. Lihat spionnya, belok dikit-dikit masuk. Di depan belokan, di rem dulu. Rem masih kurangnya giginya, G3. Nah, tambahin gas lagi. Nah, kalau misalnya depannya padat, yaudah sabar. Jangan terlalu maksa. Dan jangan ngedim-ngedim gitu ya. Terus, pasang sen kanan lah atau gimana lah. Nah, itu sabar aja. Kita kan menyesuaikan dengan keadaan jalanannya lor. Intinya jangan arogan. Kita mendahului, bukan berarti kita arogan lor ya. Mendahului-nya itu yang benar. Mendahului-nya yang santuy gitu. Yang nyaman dan aman. Dan juga benar. Seperti itu. Nah, kita gas lagi. Mergi-gi, depan belokan. Lihat spion kiri. Aman, tambahin rem dikit. Karena kok bisa terlalu kencang pas belokan itu. Khawatir, limbung ataupun oversteer ya. Nah, kemudian kalau misalnya mendahului itu. Jangan pas dibelokan lor. Jangan sampai pas belokan mendahului ya. Mendahului itu saya sarankan ketika jalanannya lurus. Nah, di depan ada motor menghalangi. Kita boleh ke kiri. Dikit aja ya. Karena motor kan kecil. Boleh klakson tipis-tipis. Balik lagi ke kanan. Depan belokan agak tajam. Kita kurangi kecepatan. Nah, jangan mendahului. Ingat kalau belokan tuh. Ada motor. Boleh dioper gigi 2. Mainin RPM 2000an. Gas. Koper gigi. Koper lagi gigi 4. Depan ada mobil putih. Kita kurangi kecepatannya. Nah, seperti ini. Kurangin lagi ke gigi 3. Ya, jadi jangan asal ngebut ya. Nggak bisa kita ngebut-ngebut terus-terusan tuh nggak bisa. Kecuali jalan tol ya. Masih ada kemungkinan besar untuk kita konstan kecepatannya. Kecepatan tinggi. Sudah kalau di kanan seperti ini. Depannya agak jauh. Kita gas aja ya. Nggak ada halangan ya. Nah, setiap perempatan seperti ini juga perhatikan kiri kanannya. Nah, atau ada motor masuk tuh. Kalau dia ngalah, kita masuk. Kita gas. Di depan agak melambat. Kita kurangi kecepatannya. Seperti ini lor. Kita perih 2. Karena ini ngelewatin bundaran. Pasang sen kanannya. Lihat kanannya. Aman. Kita masuk. Kalau misalnya nggak aman, maksudnya itu nggak aman. Ada kendaraan gitu lor. Nah, itu kita kurangi kecepatannya aja. Merayap ya. Jangan sampai berhenti dulu. Merayap dulu. Menyesuaikan. Oke, kita pasang sen kiri. Kita masuk ke sana lor. Nah, di kiri ada mobil. Biarkan dia lewat dulu. Oke, kita gas lor. Nah, seperti ini. Gas kena. Kalau kosong, gas kena aja langsung. Pasang sen kiri-nya. Karena kita mau masuk ke kiri lor ya. Perhatikan sepiang kiri. Kurangi kecepatan. Beloknya dikit-dikit. Jangan mendadak. Seperti ini lor ya. Pasang terus sen kiri-nya. Karena ini kita ke haluan kiri lor. Karena yang kanannya kan dia lampu merah. Pasang terus sen kiri-nya. Perhatikan mobil lewat dulu. Sebelah kiri. Nah, ini saya sambil perhatikan spion ya. Spion depan. Spion depan gitu pandangannya lor. Spionnya sebelah kiri. Karena kita biloknya meluk kiri. Perhatikan kanannya. Khawatir-hatir yang lewat. Perhatikan lampu sen. Kita gas kena. Pergi tiga. Gas kena lagi. Kita rem. Nah, seperti ini. Gak bisa kita konstan kalau di jalanan seperti ini. Kita gas kena. Pindah ke lajur kanan. Karena itu ada angkot ya. Yang memperlambat. Nah, itu angkot ya lor. Gas. Ada motor. Malang. Kita kurangi cepatannya. Ini motor mau kemana. Dia mundur maju-maju lor. Berhenti. Pergi dua. Netralin boleh. Sampai berhenti. Kita rem terus. Pergi satu. Senggak kopling. Kaki kanan bintang ke gas. Gas tipis-tipis. Sambil dibuka koplingnya. Pergi dua. Nah, ini contoh. Kita gak bisa apa-apa lor. Depan kita melambat. Di kirinya ditutup. Karena memang kondisi jalannya lagi padat. Kalau lagi padat ya kita mau gak mau harus sabar lor. Kita gak bisa mendahului. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan. Jalanannya yang agak belandai gitu. Saya bikin lagi lor untuk mendahulunya. Yang ini tuh fokusnya kita untuk kenyamanan dalam berkendara aja. Nah, ini kan kita jaga jarak nih sama depan. Kalau mobil yang kiri masuk kita jangan emosi gitu. Santuy aja. Tetap jaga jarak yang penting. Berkendara itu harus kepala dingin. Harus santuy. Memang kadang-kadang memancing lor ya. Saya juga kadang-kadang ya begitulah. Apalagi di Jakarta tuh. Banyak banget yang arogan lor. Nah, kita kurangi kecepatan. Karena depannya ngeramp. Oper gigi dua. Gigi dua aja gak apa-apa ya. Karena melaju lagi udah mulai lancar lagi. Kita gas-ken. Nah, ini kita mendahului ke kiri lor ya. Gapet dong motor. Sebentar, kita ke kiri dulu. Lihat ada motor. Satu, lewatin dulu motornya. Nah, kita masuk ke kiri nih. Gaskan. Beran di tiga. Gaskan lagi. Kita pindah lagi ke kanan. Karena depan terpatang kosong. Itu Innova agak lama sekali. Padahal depannya kosong. Kita gas-ken lor ya. Nah, depannya ngerem. Kita lepas gasnya tambahin rem tipis-tipis. Gak apa-apa. Masih di empat ya. Gas lagi tipis-tipis. Kalau misalnya depannya agak longgar. Gak apa-apa. Kita babat gas dikit gitu lor. Kalau udah mulai rapat lagi seperti ini. Ya udah. Kita simbangin aja apa yang di depan kita. Oke. Saya rasa cukup ya. Untuk berkendara di jalan raya. Ataupun kita mendahului dengan aman. Nyaman dan benar. Kalau misalnya masih bingung. Ada pertanyaan. Komentar aja lor. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam. Tiga pedal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.